Usai bilas penjara, Agus Muslim eksnapit terkasus bom panci ledangan diri di Polsekas Tanah Anyar, Bandung. Kapolri Generalist Yosigit Prabowo mengungkapkan sosok Agus Sujatno alias Agus Muslim teroris yang tewas dalam aksi bom bunuh diri di Polsekas Tanah Anyar, Bandung pagi tadi. Agus Muslim ternyata merupakan eksnerapidana teroris. Kapolri mengungkapkan Agus Muslim sempat ditangkap lantaran terlibat dalam kasus bom panci yang terjadi di kawasan Cicendo, Bandung pada 2017 lalu. Dalam kasus itu, kata Listio, Agus Muslim meringkuk di penjara selama 4 tahun. Yang bersangkutan pernah ditangkap karena peristiwa bom panci Cicendo dan sempat dihukum 4 tahun. Di bulan September atau Oktober lalu yang bersangkutan bebas. Kata Kapolri meninjau lokasi bom bunuh diri di Polsek, Astana Anyar, Bandung, Rabu 7 Desember. Listio menyebutkan identitas Agus Muslim teridentifikasi lewat pemeriksaan sidik jari dan fast reconnection. Dari hasil pemeriksaan sidik jari dan kemudian juga kita lihat dari fast reconnection identik menyebutkan bahwa identitas pelaku Agus Sujatno yang biasa dikenal sebagai Agus Muslim, kata Listio. Kronologi Sebelumnya, diberitakan terjadi ledakan bom bunuh diri di Polsek, Astana Anyar, hingga mengakibatkan tiga polisi dilaporkan menjadi korban. Kapolres Tabes, Bandung, Kombespol, Aswin Sipayu mengatakan, sebelum ledakan terjadi sekitar jam 8.20 waktu Indonesia Barat, anggota tengah apel pagi. Tiba-tiba, seorang laki-laki misterius menerobos masuk ke dalam Polsek sembari mengacungkan senjata tajam. Laki-laki itu menerobos barisan polisi yang tengah apel. Sejumlah anggota menghindar dan tiba-tiba terjadi ledakan. Pelaku membawa bom, diduga membunuh diri. Pelaku meninggal dunia. Ujar Kombes, Aswin dalam keterangan yang diterima suara.com, Rabu pagi. Ia menjelaskan, ledakan bom terjadi di bagian dalam kantor Polsek, Astana Anyar. Tepatnya di pintu masuk Polsek. Akibat kejadian itu, Aswin menyebut ada tiga anggota polisi terluka. Sekarang lagi dibawa rumah sakit di Bandung, ucapnya. Sementara itu, situasi terkini, polisi telah memasang garis polisi dalam radius 300 meter dari TKP. Sementara, dari sejumlah foto dan video yang diterima redaksi suara.com pada Rabu pagi, tampak gambaran memilukan akibat ledakan bom bunuh diri di Polsek, Astana Anyar. Potongan kaki, tangan, dan tubuh manusia seorang pria penuh luka diduga pelaku bom bunuh diri tampak tergeletak tak beraturan. Ada juga gambaran seorang pria berseragam polisi tengah duduk sembari memegah luka. Di sisi lain, ada juga foto ibu-ibut tampang mengerang kesakitan, diduga ikut terluka akibat bom bunuh diri itu. Terima kasih telah menonton!